Intro Mama gak suka, kamu emosi kayak gitu Gak boleh lagi ya, kasar sama adik kamu Nah, Diana udah keterlaluan Iya, mama tau Tapi kamu tau kan Adik kamu tukang orangnya keras kepala Semakin kamu kerasin Semakin gak bisa Lebih baik kamu fokus Sama proses bayi tabung anak kamu, ya Kenapa, Dennis? Kalau kamu diem, ada masalah Sel telurnya anak Gak bisa dipakai semua, ma Jadi, jadi anak gak bisa hamil Aku pikir akhirnya program bayi tabung ini akan berhasil Aku dan Dennis akhirnya akan mempunyai anak Tapi ternyata apa? Apa semua obat ini bisa bantu aku untuk hamil? Percoba Semua ini percoba Dennis, apa bener kalau Ana ini gak bisa hamil? Bisa, ma Cuma kemungkinannya sangat kecil Kamu yakin? Mudah-mudahan aja Di masa subur selanjutnya Ana bisa melakukan program lagi Dan sekarang Ana dikasih vitamin-vitamin sama dokter Iya Kalian harus berusaha terus, ya Iya, ma Aku juga pengennya punya anak Mama doain aku, ya Iya, sayang Mama akan selalu doain Mama juga pengen punya cucu dari kamu sama Ana Ya udah Sekarang kita liatin Ana, yuk Ana, gimana keadaannya ya? Kenapa gue telfon aja sekarang? Takut gue gangguin malah Suster Suster, tolong suster Gue voicelot aja Ana Gue emang udah sering banget ngajak Diana pergi Tapi tetep aja Gue ngerasa dia mesti jaga jarak Gue harus bikin Diana makin percaya sama gue Makan martabak di taman Kan manis banget Cewek kayak Diana sih Mesti bamer Ana Kamu gimana keadaannya? Aku harap kamu back-back aja ya Aku percaya kamu bisa ngelewatin semua ini Kalau kamu lagi nangis sekarang Nangis aja ya Luapin semua kesedihan kamu Tapi Jangan nangis kelamaan ya Kamu harus bangkit lagi Karena Ana yang aku kenal Adalah Ana yang kuat Ana yang gak mudah putus asa Dan aku disini selalu berdoa Agar Allah kasih kekuatan sama kamu Makasih binh Aku akan berusaha buat buat dan jalanin semua ini Ya Allah Tolong Tolong berikan aku kekuatan Dan berikan aku kesempatan Untuk menjadi surah ibu Maafin aku Ana Aku sengaja mabatin HP aku Aku cuma mau kasih semangat buat kamu Aku gak mau dengar balasan dari kamu sekarang Aku gak mau kita malah jadi dekat lagi Aku cuma mau Kamu tahu kalau misalnya aku peduli Aku masih peduli sama kamu sebagai seorang sahabat Masih Bak explicit Agak Aku cuma rasa Banyak Lebih olic Aber Itu kan Raja Raja Dennis Deniz Halo Halo Ini dengan Pak Adi Guna Iya maaf dengan siapa ya Ini dengan saya Anggi Masih inget gak? Waktu itu kita ketemu di dealer Terus terakhir kita ketemu di kafe Oh iya 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 saya inget Ada yang bisa saya bantu? Enggak Jadi gini saya tuh cuma mau ngajak kamu ke acara gathering arisan pengusaha gitu deh Nah disitu tuh banyak banget pengusaha Bonafit yang dateng Tapi kayaknya Pak Adi Guna gak pernah ikutan ya? Gimana ya? Kalau saya pribadi sih sering banget ya ikut acara itu Karena kan itu acara ya bagus ya Karena kita bisa ketemu sama pengusaha-pengusaha Menambah relasi Secara Pak Adi Guna kan juga pengusaha Bonafit Jadi kalau menurut saya Pak Adi Guna harus ikutan deh Iya ya Gak salahnya juga sih Kamu benar juga Yaudah kalau gitu Nanti kamu kasih tau saya aja Kapan harinya Jam berapa Dan tempatnya dimana Oke dengan senang hati Nanti saya kabarin lagi ya Terima kasih ya Gue harus Mas Lin sendiri Apa dugaan gue Denny semabrak Diana dan Reza itu Bener kejadian atau enggak? Reza! Woi! Pak Iya Bu Nanti berhenti sebelah sana ya Baik Bu Makasih Pak Lo mau ngapain ke rumah gue? Oh gue tau Lo mau ketemu sama Diana Jangan harap lo deketin adik gue Gue sama nyokap gue Terima kasih sama lo karena lo udah nyelamatin Diana Tapi bukan berarti lo bisa deketin dia Denis Denis Lo tuh kenapa sih? Emang salah? Kalau gue berteman sama Diana Eh Lo mikir Lo itu siapa? Gue tau Lo punya rencana kan? Lo punya rencana busuk untuk deketin Diana Denis Diana itu udah dewasa Dia bebas ngakuin apa aja yang dia mau Kayak gak wajar deh Kalau lo masih ngatur hidupnya Diana Mendingan lo atur aja hidup lo sendiri Urusin tuh istri lo Gue denger katanya lagi susah punya anak Tidak 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 Tidak